Kalau beliau sudah punya saham sebagai kingmaker sekarang ini, mungkin partai-partai atau partai dan presiden yang nanti memimpin Indonesia di pasca 2024, pasca Jokowi, tentu akan memperhatikan nasib politik baik Jokowi sendiri maupun keluarganya atau anak menantunya itu misalnya. Jelang Pilpres 2024, koalisi-koalisi partai mulai bermunculan. Pertama, koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kemudian, koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang berisikan PAN, P3, dan Golkar. Lalu, koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang terdiri atas Gerindra dan PKB. Belakangan, muncul ide koalisi baru guna memenangkan Pilpres 2024. Koalisi besar antara KIB dan KKIR. Koalisi ini memang belum resmi dibentuk, tapi peluang terbentuknya kian menguat saban hari. Wacana pembentukan koalisi ini berawal, semakin menguat saat Ketua Umum Golkar, Ayelangga Hartarto, berdialog dengan Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, di GBK 10 Februari 2023. Kedua Ketua Partai ini bilang terbuka untuk meleburkan KIB dan KKIR. Wacana ini mendapatkan lampu hijau dari anggota kedua koalisi, yang notabene Partai Pendukung Pemerintahan. Pada 2 April 2023, Presiden Jokowi Dodo bertemu 5 Ketua Umum Partai di kantor DPP, Partai Amanat Nasional. Jokowi merestui penggabungan dua koalisi ini. Jaya Dihanan, ilmuwan politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, menilai koalisi ini jadi jalan tengah atas sejumlah kebuntuan. Bagi KIB maupun KIR, itu memang dua-duanya memerlukan Jokowi. Kenapa? Dalam konteks Prabowo yang inginnya Pres, dia akan memerlukan bukan hanya endorsement Jokowi, tapi juga dia memerlukan para pendukung Jokowi. KIB sejak awal memang mendeklarasikan dirinya atau menunjukkan bahwa mereka akan menunggu arahan atau konsultasi dari Jokowi soal siapa, apa langkah mereka selanjutnya dalam pencalonan. Di sisi lain, upaya Jokowi untuk mengendros Ganjar itu tampaknya belum jelas arahnya. Karena kan dukungan Jokowi kepada Ganjar itu sangat tergantung kepada keputusan PDIP yang sampai sekarang belum muncul. Dia juga tampaknya punya alternatif, yaitu Prabowo. Bertemunya kepentingan antara Jokowi sebagai presiden maupun yang punya agenda politik di pasca 2024, pasca kepemimpinannya. Dan kepentingan dari partai-partai yang lima itu untuk memperjelas siapa yang bakal mereka calonkan. Pada sisi lain, koalisi besar bisa menjadi ajang bagi Jokowi, menjadi kingmaker. Selain leluasa menentukan siapa yang menjadi suksesor, tanpa perlu bergantung ke PDI Perjuangan, Jokowi bisa memastikan program warisannya seperti IKN tetap berjalan. Juga bisa menjamin kepentingan dan agenda politiknya ke depan tak diganggu. Koalisinya besar, mencakup hampir 50% dari kekuatan yang ada di Parlemen sekarang. Jadi tidak bisa dianggap main-main. Jadi itu semacam upaya untuk memberikan sinyal. Kalau Jokowi menjadi kingmaker-nya, maka dia punya semacam garansi, meskipun tidak 100% juga bahwa pertama, program-program yang sangat penting bagi Jokowi itu dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Kedua, seorang presiden yang akan turun kan harus membentengi dirinya dari kemungkinan-kemungkinan munculnya masalah kan pas cat turunnya. Ya siapa tahu kan bisa dikorek-korek, apalagi banyak membangun infrastruktur. Yang ketiga, mungkin juga Jokowi punya agenda-agenda politik kan ke depan. Misalnya, tentu Jokowi ingin agar anak dan menantunya berlanjut sebagai politisi kan.